Intro Anda kembali bersama kami saudara di Sapa Kaltim dan masih bersama saya Mas Renaldi Rizky pemusik balikpapan nah kita kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya Mas tadi kan Mas Renaldi udah menulis lagu kemudian membuat juga musiknya kemudian akhirnya menjadi sebuah musik yang bisa diterima yang bisa didengar oleh orang banyak itu kan ada suatu proses sama proses produksi boleh dibagikan sedikit proses produksinya seperti apa sih untuk lagu-lagunya Mas Renaldi ini kemudian rekamannya mungkin di mana jadi dulu awalnya yang seperti yang saya bilang tadi yang di lagu pertama kita telah berbeda itu waktu itu masih pakai handphone ya waktu itu jadi pakai aplikasi namanya GarageBand oh ada aplikasi namanya GarageBand di handphone ini kan ada dulu tapi seiring perjalanan waktu itu jadi kayak sering ngulik di YouTube gitu kayak apa sih caranya rekam-rekam di menggunakan DAW yang tools yang lebih proper ibaratnya kayak laptop atau komputer itu juga awalnya ngulik dari internet jadi kayak belajar-belajar oh seperti ini cara merekam gitar jadi waktu itu juga ngumpulin beberapa alat dibeli juga dan ngerjanya juga di rumah dari rumah produksiannya jadi kayak butuh-butuh beberapa kayak alat soundcard itu dikumpulin, dikumpulin juga beberapa, ini tag vokal juga di rumah dari instrumen semuanya juga di rumah kecuali drum, drum harus tag di rumah teman waktu itu yang recording jadi semuanya saya, kalau bisa dibilang semuanya itu dari proses penulisan lirik dari proses mencari nada atau natasi itu saya kerjain sendiri wow, wow orang aja dimana-mana kalau nulis satu lagu timnya banyak aja itu butuh waktu ya mas ya iya betul, nggak bisa satu hari kalau untuk proses rekaman, bener nggak? bener, kalau kalau mas Rinaldi ini kalau ngerjain sendiri berapa lama tuh selesai satu lagunya? satu lagu itu nggak bisa diprediksi jadi tergantung dari mood mood juga, kalau misalnya moodnya memang lagi pengennya cepat selesai pasti dikerjain juga kalau misalnya lagi moodnya nggak pengen ngerjain lagu ya ditinggal gitu berapa lama tuh dari sampai ada mood lagi? biasanya sih kalau ada yang mancing biasanya kapan nih rilis lagi gitu biasakan teman-teman menanyakan gitu kapan nih rilis lagi baru biasanya juga kalau denger-dengar dengan referensi-referensi oh kayak gini bisa dimasukin ternyata di musik di musik nanti nah itu bisa memicu kembali buka lagi laptop, ngerjain lagi gitu isi dari referensi itu juga pengaruh tapi bener nggak sih? kata orang kalau misalnya kita sering mendengar sesuatu dari luar tuh kayak oh nada ini, nada ini itu bisa kita masukin ke musik juga contoh bahasanya lagi nongkrong dimana terus lagi denger burung ano berkicau gitu kan enak nih kayak masuk musik gitu bener, bener sih? bener, tapi kalau saya lebih ini kalau misalnya lagi di jalan tuh bawa motor kan biasa lebih sering kayak kayak berinilah kayak nyanyi-nyanyi sembarang-sembarang itu itu tiba-tiba kayak nemu nada biasanya tuh stop di pinggir jalan baru ngerekam di HP sampai rumah oh ini rendah-rendahnya enak tadi sampai dicari lagi gitu biasanya kalau cari referensinya tapi bisa ya maksudnya kayak kalau mungkin aku pribadi kalau sering bawa motor itu kan sukanya nyanyi lagu yang udah sering kita dengar bukan lagu ya bukan lagu baru yang mau kita ciptakan kalau Mas Rinaldi bisa kayak gitu apa karena terbiasa atau gimana? iya karena terbiasa dan juga mungkin sudah passion-nya kan memang pengennya bikin suatu karya gitu jadi lebih oh ini bisa di dijadiin karya nih begitu lebih sering gitu sih berarti tadi memang semua prosesnya sendiri ya Mas Rinaldi dari buat lagu buat musiknya terus kan baru belum lagi kan dalam satu musik itu kan ada part part gitarnya itu Mas Rinaldi buat sendiri soal drum tadi ya itu susah gak sih Mas? karena kamu udah passion kali makanya udah terbiasa iya ngemainin sendiri gitu atau gimana? itu sebenernya balik lagi ke referensi misalnya kita lagi suka dengerin contohnya artis Randy Pandu Gua atau Pamungkas itu oh ternyata suka Pamungkas juga iya dulu suka jadi kayak misalnya di lagu Pamungkas oh ternyata gitarnya ada yang seperti ini itu bisa dicontohin tapi bukan yang ditiru gitu jadi kayak kita modifikasi lah ibaratnya gitu sesuai dengan lagu kita gitu oh ternyata gitarnya ada yang kayak gini loh soundnya ada yang begini itu jadi referensi juga oke berarti juga ngambil tipikal musik dari yang disukai iya referensi ya tapi kan kalo si Anu si Anu aku suka yang lagi yang terkenal banget tuh lagunya iya editor kita juga jadi sama kayak Mas Renaldi buat sendiri nah ini juga sama nih yang buat musiknya juga sama editornya kita tapi mungkin Mas Renaldi juga kenal karena dia juga pemusiknya oke nah Mas tadi sudah berbagi sedikit tentang produksi lagu Nah kalau kita kita kan tahu nih Mas kalau ngeproduksi sebuah lagu tuh bukan dilihat dari suaranya doang yang bagus atau lirik lagunya doang yang bagus tapi juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan yang mana ketika lagu itu jadi ini enak nggak sih didengar orang gitu ini ngebosanin situ bikin Mas Renaldi galo ngasih waktu dulu yang mikirin itu tapi sebenarnya ada caranya kalau kalau aku pribadi kayak misalnya malam ini lagi buat notasi lagi gitu terus kalau misalnya besok masih diingat berarti tuh lumayan nempel jadi diterusin lagunya tapi kalau misalnya malam ini buat misalnya refnya doang nih tapi kalau besok sudah ingat lagi Oh berarti lagu itu enggak 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 terlalu menarik jadi di hilangin enggak lagi ada di lanjutin lagi gitu harus harus nempel karena metode yang selama ini aku buat refnya itu harus nempel gitu ke menurutku aku pribadi gitu tapi ya lumayan dapat respon yang bagus juga sih dari beberapa pendengar jadi misalkan hari ini mesin nyanyi-nyanyi besok ingat lagi lagi lanjutin ya gitu dan rata-rata itu kalau bikin selalu dapat di refnya duluan baru versinya karena refnya kan yang bikin orang yang dengerin berulang-ulang kan refnya jadi dapat refnya duluan biasanya akhirnya kemudian orang-orang menerima lagu karena secara pribadi pertama serali udah udah menerimanya akan seringkali dengarnya itu nyantol gitu ternyata gitu metode nya ya belajar sendiri ke metode nya atau belajar sendiri belajar sendiri nah berarti emang dilahirkan ulum jadi musisi nih itu nggak semua orang bisa ngelakuin itu loh ya nggak semua orang bisa kita punya orang mungkin suaranya bagus taunya nyanyi aja tapi mungkin hal-hal kayak gitu kayak susah banget nah selain tadi mungkin metode yang Mas bagikan menurut Mas Jinaldi ini apa-apa hal penting hal-hal fundamental yang diperhatikan ketika memproduksi sebuah lagu ini ketika orang ingin mungkin di luar sana orang banyak sekali kan sekarang kita lihat orang cover cover di YouTube gitu kan bahkan menjadi artis juga ketika viewersnya banyak ditonton oleh orang bahkan lebih bagus dari penyanyi aslinya Nah itu sebenarnya kalau Mas Jinaldi lihat kan pasti ada hal-hal yang diperhatikan ketika mereka memproduksi lagu itu apa tuh kemudian yang membedakan itu Mas apa ya yang membedakannya kalau itu lumayan sulit dijawab sih kalau yang membuat apa yang kemudian yang akhirnya orang Oh penyanyi aslinya mau contoh nih Mas Jinaldi kita ini sudah hilang kemudian ada lagi orang dua sana yang cover dengan versinya sendiri akhirnya lebih bagus gitu loh lebih banyak ditonton apa yang kemudian yang membedakan itu mungkin yang diperlukan diperhatikan di produksi sebuah lagu Hai produksinya mungkin lebih menarik saja mungkin ya dari tapi biasanya kalau ada yang cover gitu yang penyanyi aslinya juga bakal naik lagi dan biasanya dari gara-gara cover itu ya juga sih benar juga sih yang diundang ke TV juga ya bukan-bukan yang nge-cover tapi ya mungkin yang nge-cover mungkin dapat royaltinya dari si YouTube ini artinya memang ketika memproduksi sebuah lagu tuh banyak banget poin yang diperhatikan ya cuman kayak kayak diri-lirik atau sih tapi juga kayak energi-energi sebuah lagu makanya tadi Mas Rengaldi kayak besoknya ingat lagi apa yang sudah dinyanyikan diingat lagi banyak banget poin-poinnya disitu sebenarnya nah itu mungkin detailnya si bagian produksinya mungkin lebih tahu karena mereka ada di di dibalik dapur tangan benar ya Oke tadi udah cerita banyak Mas Rengaldi perjalanannya dari kemudian suka musik pemain gitar drum akhirnya jadi vokalis kemudian penulis lagu akhirnya memproduksi sendiri lagunya gitu sejauh ini Mas bola dibagikan ke Sampai Kompasi Balipapan apa yang sudah dicapai oleh Mas Rengaldi tadi sudah banyak lagu kan sudah sampai 9 yang sudah dicapai sejauh ini prestasi apa yang menurut Mas Rengaldi sudah saya dapat sejauh ini gitu dari hobi sebagai seorang pemusik gitu kalau prestasi bisa dibilang kalau dulu kan waktu zaman sekolah itu memang sering memenangi lomba saya waktu itu sebagai bed tapi kalau sekarang kalau ngomongin prestasi lebih ke Hai menciptakan sebuah karya itu menurutku juga sebagai sebuah prestasi sih jadi nggak bukan bukan prestasi itu bukan di bidang perlombaan aja tapi juga sebagai karya itu juga prestasi menurutku ya dan karya itu bisa bisa didengar kebanggaan sendiri Iya dan bisa abadi sih karya itu diterima oleh orang itu kan kebanggaan tersendiri yang awalnya cuman kan ibaratnya kan awal cuman bikin 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 di kamar doang ternyata orang bisa suka itu kan salah satu kebanggaan juga buat diri sendiri jalan-jalan dengerin orang muterin lagu kita oke Wow seneng banget ya seneng banget sih mungkin nggak bisa semua orang ngerasain Iya itu ya kemudian menurut Mas Renali satu prestasi yaitu salah satu kenapa saya tidak memilih live musik di cafe juga karena itu karena kalau misalnya di fun event kan memang harus bawain lagu sendiri itu kayak kebanggaan juga sih walaupun orang itu belum belum tahu banyak tapi kayak Oh harus nih dibawain biar orang tahu gitu ya tapi berarti rata-rata kalau nyanyi di fun event nyanyi lagu sendiri-lagu sendiri paling cover ada beberapa satu atau dua yang entah itu opening atau closing yang memang buat menariknya lah gitu tapi so far gimana responnya respon penonton semakin kesini semakin kesini ada semakin kesini ya lumayan banyak yang menerima juga banyak yang lebih banyak yang tahu juga sih belakangan ini ya belakang ini ya belakang ini kayak ketika live tuh oh ternyata dihapal loh lagunya itu gitu gitu Wow luar biasa ya jadi kayak dari atas panggung pasti kayak sumringa banget ya kalau lagunya akhirnya ini udah dinyanyikan oleh orang banyak tuh kayak satu kebanggaan tersendiri buat buat seorang penyanyi Oke baik kita udah ngomong banyak tentang produksi lagu tadi seperti apa kemudian nanti setelah ini saudara kita akan mungkin mendengarkan lagunya Mas Renaldi ya tadi sudah disampaikan juga ada beberapa lagu bahkan sembilan lagu yang sudah diciptakan dari tahun 2019 seperti apa musiknya jangan kemana-mana kita bersama kamu di setiap kali